Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di pembelajaran MI Istiqomah Sambas Purbalinga Halo soleh-soleha, bagaimana kabarnya hari ini? Baik? Sehat? Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Pak Arief Rahman dan guru tim tematik kelas 2 Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas pelajaran tematik tema 8 Subtema 2, Keselamatan di Rumah, Pembelajaran 2 Sebelum masuk materi, mari kita buka pertemuan hari ini dengan bacaan Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Dan bisa kalian buka buku temanya tema 8 Subtema 2, Pembelajaran 2, Halaman 62-68 Salah soleha, Pak Guru menurut tanya ini Siapa yang pernah bekerja bakti di rumah? Siapa? Ada? Ada Coba apa kerja baktinya di rumah? Ya, membantu orang tua Apa? Membantu ibu apa? Mencuci piring Membantu ayah? Me? Cuci sepeda motor dan lain sebagainya Pada pertemuan hari ini, tujuan pembelajarannya pertama adalah Aturan pengguna huruf kapital nama orang Yang kedua, gerak mendorong dan menarik dalam bentuk permainan di air Yang ketiga, persatuan dalam keberagaman teman di sekolah Penggunaan aturan huruf kapital nama orang Perhatikan gambar berikut Di situ sedang apa itu? Iya, sedang apa? Sedang kerja bakti Udin sedang membersihkan rumahnya Nah, ternyata teman-teman datang Mereka membantu Ya, untuk memaringankan pekerjaan Udin Terdapat percakapan Antara Udin, Edo, Beni, dan Lani Udin, aku punya usul Bagaimana kalau di bawah setiap foto ini Kita tempel namanya Edo, ide bagus Fotonya pasti lebih menarik Orang juga pasti langsung tahu nama anggota keluarga ku Beni, kalau begitu Biar aku yang menulisnya Sebutkan nama-nama anggota keluarga mu Udin Baiklah, namaku Udin Kakakku bernama Mutyar Ibuku bernama Fatima Ayahku bernama Rahmat Iya Kalian perhatikan dari percakapan itu Nama orang itu Dari Edo, Udin, Beni, dan Lani Itu menggunakan huruf apa? Huruf besar atau huruf kapital Perhatikan disini nih Kalimat berikutnya dengan teliti Namaku Udin Udinnya menggunakan huruf kapital Huruf kapital Iya Yang kedua Kakakku bernama Mutiara Juga menggunakan huruf apa itu? M-nya Mutiara menggunakan huruf kapital Yang ketiga Ibuku bernama Fatima Itu juga Fatimanya Menggunakan huruf kapital Yang keempat Ayahku bernama Rahmat Juga R-nya Besar Atau menggunakan huruf kapital Jadi sudah paham? Salah-salah Jadi kalau menulis nama orang Harus menggunakan huruf kapital Tadi di rumah Udin Diadakan kerja bakti Di sini juga perhatikan gambar berikut Ini Udin dan teman-temannya Membantu ayah Terus berhati-hati ya Nah Jangan sampai terjatuh Kalau terjatuh bisa terluka Jam dindingnya pun bisa pecah Udin Iya ayah Saya kan berhati pegang meja yang kuat ya Ayah Di situ Teman-temannya Membantu Mendorong Mejanya Dan ayah juga Membantu menarik Supaya Pekerjaan lebih Ringan Iya Kalau pekerjaan berat Di lasangan Bersama-sama akan terasari Ringan Iya Pada kerja bakti Sebut Mengamalkan Pantasilah keberapa? Silah ketiga Berbunyi Persatuan Indone Indonesia Simbolnya apa? Pohon beringin Contoh lainnya Dalam pengamalan Pantasilah Adalah pertama Gotong royong Memberis dengan lingkungan sekolah Coba Yang kedua apa? Iya Saling hidup Rukun Yang ketiga apa? Iya Menghormati Perbeda Perbedaan Iya Kalau kita Perbeda pendapat Kita harus tetap Bersatu Karena kita Mengamalkan Pantasilah Silah ketiga Persatuan Indone Sudah apa Masalah-masalah? Iya Sudah paham Menjelaskan dan mempraktikan Gerak menarik Dan mendorong Dalam permainan Di air Tadi dalam kerja Pakti itu Ketika anak-anak Membantu ayah Mendorong Dan ayah menarik Di sini Kita akan praktik Dalam permainan Iya Perhatikan Ini Gerakan apa ini? Gerakan Menarik Iya Ini Bermain Menarik Teman Caranya bagaimana? Satu Tentukan Tempat Yang aman Untuk Bermain Yang kedua Kamu dapat Bermain Di halaman rumah Yang ketiga Berilah Berpasangan Bersama temanmu Yang keempat Angkat Kedua Tanganmu Lurus Kedepan Yang kelima Pegang Tangan Temanmu Dan Mulailah Saling Tarik Menarik Yang keenam Dengarkan Aba-aba Dari gurumu Atau orang Dewasa Yang ada Di dekatmu Yang ketujuh Tarik Tangan Temanmu Dengan Sekuat Tenagamu Delapan Siapa Yang berhasil Menarik Teman Dialah Pemenangnya Jadi Soleh Marid Yang paling Kota itu Yang Menang Sembilan Lakukan Dua kali Dengan Ganti Tempat Berdiri Supaya Terjadi Pemenangnya Siapa Untuk menentukan Tanah Yang kedua Gerakan apa ini Mendorong Caranya Bagaimana Bermain Berong Teman Tentukan Tempat Yang aman Untuk Bermain Yang kedua Kamu dapat Bermain Di Halaman Rumah Yang ketiga Berdilah Berpasangan Bersama Teman Yang keempat Angkat Kedua Tanganmu Lurus Kedepan Dengan Kedua Telapak Tangan Menghadap Kedepan Lima Tempelkan Kedua Telapak Tanganmu Dengan Kedua Telapak Tangan Temanmu Yang keenam Dengarkan Ababa Dari Burumu Atau Orang Devasa Yang ada Dekatmu Yang ketujuh Dorong Telapak Tangan Temanmu Dengan Sekuat Tenagamu Yang kedelapan Siapa Yang berhasil Mendorong Teman Dialah Pemenangnya Dari Salim mendorong Itu Siapa Yang kuat Mendorong Berarti Itu Pemenang Sembilan Lakukanlah Dua Kali Ganti Posi Tepat Berdiri Untuk Menentukan Siapa Pemenangnya Sudah Baham Sola Sola Gerakan Manik Benorong Benjaran Jadi Benjar Pak Guru Sudah Kalian Bisa Mempraktekan Dengan Teman Kalian Dan Ada Wasitnya Untuk Menentukan Siapa Pemenangnya Dari Pembelajaran Tadi Bisa Kita Simpulkan Pertama Adalah Aturan Melulis Nama Orang Harus Dengan Huruf Kapital Yang Kedua Dalam Praktek Gerak Menarik Dan Mendorong Harus Memperhatikan Cara Melakukannya Siapa Yang Kuat Menarik Dan Mendorong Itu Berarti Pemenangnya Yang Ketiga Kerja Bakti Merupakan Pengamalan Bansa Sila Sila Ke Tiga Punya Persatuan Indonesia Sudah Bapak Selo Soleh Ya Karena Matir Sudah Pak Guru Berikan Semuanya Untuk Memperdalam Materi Hari Ini Pak Guru Berikan Evaluasi Evaluasinya Ada Tiga Pertama Aku Bernama Edo Tulislah Dengan Pengguna Wurf Kapital Yang Benar Yang Kedua Pemenang Dalam Permain Mendorong Adalah Yang Berhasil Mendorong Titik Titik Nah Tiga Kerja Bakti Mengerupakan Pengamaran Pancasila Silahkan Silahkan Kalian Kerjakan Nanti Dikerjakan Dulu Sampai Pembelajaran 6 Baru Dikirim Pas Terakhir Pembelajaran 6 Ke Guru Atau Ibu Guru Kelas 2 Alhamdulillah Pada Akhir Pembelajaran Hari Ini Pak Guru Berpesan Tetap Semangat Dan Jaga Kesehatan Jangan Lupa Membantu Orang Tua Solat Lima Waktu Tak Harus Membaca Pelajaran Ratul Quran Umi Dan Tahwid Mari Kita Tutup Bertemuan Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah Bersama Alhamdulillah Akhir Salam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh